Intro Pemerintah kota Banjarmasin melakukan perhatian serius pada musibah kebakaran yang terjadi hingga beberapa kali dalam sebulanan ini Bahkan kejadiannya hampir saban hari yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggalnya Wali kota Banjarmasin pun menyatakan bila Banjarmasin waya ini mulai masuk dalam tanggap darurat kebakaran Lantaran dengan mulai banyaknya kasus kebakaran yang terjadi belakangan ini Pemirsa berikut untuk hal barna selengkapnya Pemerintah kota Banjarmasin melakukan perhatian serius pada musibah kebakaran yang terjadi hingga beberapa kali dalam sebulanan ini Bahkan kejadiannya hampir saban hari yang menyebabkan warga kehilangan rumah tinggalnya Wali kota Banjarmasin di Penusina pun melakukan kunjungan ke daerah terjadinya musibah kebakaran Yaitu di kawasan Jalan Pramuka Kompleks Samanda Banjarmasin Timur Wali kawasan Banuanyar Banjarmasin Timur tengah hari Minggu 3 Oktober 2021 Dalam kunjungan ini serahkan pula bantuan sembakoan duit untuk meringankan kebutuhan mereka Wali kota Banjarmasin Ip. Nusina Wetakuni Prima TV menyatakan Bila Banjarmasin Wahini mulai masuk dalam tanggap darurat kebakaran Lantaran dengan mulai banyaknya kasus kebakaran yang terjadi belakangan ini Ip. Nusina pun menghimbau warga agar selalu waspada dengan tetap fokus untuk memastikan Dan mengecek kembali keadaan rumah Wai akan melakukan aktivitas di luar rumah Terima kasih juga sudah banyak bantuan dari warga setempat Dari para relawan, BPK, setiap kawanan kita Sehingga warga yang kena musibah juga bisa terkurangi bebannya Dan kami menyampaikan bantuan tanggap darurat Di samping juga ada bantuan pribadi untuk mengurangi sedikit beban bagi warga kita Sekali lagi tetap hati-hati Banyak masin ini rancang berada jadi kebakaran Yang disengaja ataupun tidak disengaja Tetapi tetap hati-hati